Hubungan keturunan Naipospos dengan si Hotang. Tak bisa kita pungkiri bahwa secara historis, Marbun lah yang membentuk perjanjian khusus padan untuk tidak saling kawin dengan keturunan si Hotang. Tidak pernah si Raja Naipospos, termasuk Donda Hopol, si Bagaryang, Donda Ujung, Huta Uruk, Ujung Tinumpak, si Manungkalit, maupun Jamita Mangaraja, si Tumeang, membuat suatu padan dengan si Godang Ulu, si Hotang. Jika kita perhatikan dalam Pesta Marga si Bagaryang, Huta Uruk, si Manungkalit, dan si Tumeang, tidak pernah menyerukan Marga si Hotang sebagai Dongan Padan. Seruan ini hanya dilakukan dalam Pesta Keturunan Marbun. Demikian juga dalam Pesta Keturunan si Hotang hanya menyerukan Marga Marbun sebagai Dongan Padan. Namun, bagaimana jika saat ini Marga si Bagaryang, Huta Uruk, si Manungkalit, dan si Tumeang juga menganggap keturunan si Hotang sebagai saudara atau Dongan Padan yang tidak boleh saling kawin, Mas Yolian. Apakah salah dan tidak boleh? Seandainya seorang Marga si Tumeang menikah dengan Boru si Hotang. Apakah yang menjadi sapaan seorang Marga Marbun Lumban Gaol terhadap keluarga Marga si Tumeang dan Boru si Hotang tersebut? Togu Nidokni Uhum, Toguan Nidokni Padan. Bukankah si Hotang maupun si Tumeang adalah sama-sama Marga yang Marbun Lumban Gaol? Terima kasih telah menonton!